Artinya kita juga harus punya sikap bagaimana menghadapi keberagaman di ruang digital Beragam banget, kalau mau cari yang mudah banyak Dan saya juga khawatir karena pernah saya melihat di media sosial misalnya Ya mau melakukan maksiat pun gak apa-apa bilang bismillah kan Allah maha tau gitu Makanya kan kita memang jadi harus bisa memilih dan memilih yang memudahkan itu yang seperti apa gitu Walaupun tadi Mbak Wid juga menyampaikan bagaimana beragama itu carilah yang lebih mengembirakan, memudahkan gitu ya Dan itu tidak menjadi beban karena agama itu kan memang untuk memudahkan ya bukan mempersulit gitu Silahkan, karena ini Mbak Wid saya sedikit untuk bisa dikaji sama Mbak Wid Karena sekarang agama itu menjadi politik identitas juga gitu Dan sangat rentan dengan isu Sarah Dan sangat mudah menggerakkan ketika isunya Nah ini memang menjadi apa perhatian kita semuanya ya Bagaimana kemudian beragama di dunia cyber ini menjadi satu tantangan buat kita Misalnya organisasi perempuan seperti Aisyah, Muhammadiyah, organisasi sebesar Muhammadiyah Bagaimana menjawab tantangan zaman ini Jadi kita kan sudah punya nih patoan-patoan ya Kita punya Islam berkemajuan, kita punya perempuan berkemajuan Kemudian ada beberapa misalnya Ah Arusadiwa Zahadah itu ya Jadi ada banyak hal yang sudah kita produksi sebenarnya Nah inilah yang kemudian harus secara dengan bahasa digital itu kita sampaikan Makanya memang kemudian narasi-narasi keagamaan yang muncul di dunia digital itu Bagi Muhammadiyah ini memang harus berbeda gitu Kita tidak menyulitkan tapi tidak mendanggalkan juga Mbak Ocha Jadi ini yang penting ya Karena Muhammadiyah itu kan Aisyah juga itu kan sudah punya nilai-nilai Dan nilai-nilai itu sudah diakini di apa namanya Sudah ada kajian dan lain sebagainya Nah kadang-kadang kalau kita melihat di dunia digital Di dunia digital dengan budaya cyber ini kan Orang kecenderungan itu memudahkan tapi kemudian mendanggalkan juga gitu loh Nah ini yang harus kita hindarkan Makanya kenapa kompetensi seorang yang nantinya akan memberikan informasi Itu menjadi tidak boleh apel-apel Tidak boleh hanya sekedarnya Ini yang kemudian harus kita lakukan Nilai-nilai wasatiyah Nilai-nilai apa namanya Yang sudah diyakini oleh Muhammadiyah itu yang kemudian harus